Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum bakal menggelar debat calon wakil presiden nanti malam. Format debat akan terbagi menjadi 6 segmen, sama seperti debat calon presiden sebelumnya. Namun kali ini di panggung para calon wakil presiden bakal berdiri depan podium dan dibolehkan membawa alat tulis. Sebagaimana kita sampaikan beberapa hari yang lalu setelah rapat dengan tim pasangan calon dan televisi, itu diantaranya semua pasangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat. Nah di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, ballpoint dan kertas. Hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter atau iPad atau yang lain-lain tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan ballpoint atau alat tulis ya.